selamat menikmati masih bertanya-tanya kapan sih liburnya atau mungkinkah ada libur atau tidak oke berikut ini akan saya informasikan informasi terupdate nya silahkan diikuti ya sebelum lanjut bagi bapak ibu atau saudara-saudara yang memang berkenan untuk subscribe channel ini silahkan dipantu subscribe agar nantinya mendapatkan informasi update tentang informasi-informasi terkini dunia pendidikan baik terima kasih bagi yang sudah subscribe dan menyalakan loncengnya sesuai dengan edaran terbaru dari kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi pada tanggal 14 Desember 2021 surat edaran nomor 32 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran menjelang libur natal 2021 dan tahun baru 2022 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19 baik langsung saja untuk isi dari edaran ini yang pertama pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya setiap tahun menetapkan kalender pendidikan yang memuat permulaan tahun ajaran pengaturan waktu belajar efektif dan pengaturan waktu libur dua, satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tetap melaksanakan pembelajaran, pembagian rapor semester 1, dan libur sekolah tahun ajaran 2021-2022 sesuai dengan kalender pendidikan tahun ajaran 2021-2022 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 nomor tiga, satuan pendidikan tidak diperkenankan menambah waktu libur selama periode natal tahun 2021 dan tahun baru tahun 2022 di luar waktu libur semester dalam kalender pendidikan yang ditetapkan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang keempat, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah tetap melaksanakan tugas kedinasan di satuan pendidikan sesuai dengan kalender pendidikan yang kelima, memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dan nomor enam, menghimbau orang tua atau wali peserta didik agar mengizinkan dan mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk divaksinasi COVID-19 dan yang terakhir nomor tujuh, menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat di satuan pendidikan dengan pendekatan 5M seperti biasanya ya baik, pada intinya dengan berlakunya surat edaran ini maka surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 29 yang lalu yang terbit tanggal 1 Desember 2021 itu dinyatakan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku yang isinya kemarin yaitu poin yang terpenting nomor 2 tidak meliburkan secara khusus kegiatan pendidikan di satuan pendidikan selama periode Nataru pada tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari 2022 nah, sementara di edaran terbaru atau terkini itu menyatakan bahwa satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tetap melaksanakan pembelajaran pembagian rapor semester 1 dan libur sekolah dan libur sekolah tahun ajaran 2021-2022 sesuai dengan kalender pendidikan tahun ajaran 2021-2022 nah, jika di tempat kami ini di Provinsi Jawa Timur ketika kami melihat kalender pendidikan kami untuk libur semester 1 yaitu LSI libur semester 1 ini dimulai tanggal 27 Desember nah, jadi untuk kami yang ketepatan di Provinsi Jawa Timur maka libur semesternya adalah dimulai tanggal 27 Desember tapi tetap Bapak Ibu harus tetap untuk menerapkan protokol kesehatan ketika libur sekolah anak-anak dihimbau kalau bisa tetap di rumah masing-masing tidak diajak ke tempat-tempat yang bergerumun sehingga tidak terjadi gelombang peningkatan COVID-19 kembali baik, semoga informasi ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam informasi yang saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh